Terlihat yang berwarna putih dan driving bill mixer karet yang berwarna hitam di sebelah kanan kita. Halo, kembali bersama saya Munjin. Pada kali ini saya akan mempraktekan bagaimana cara mengakukan penggantian filter blok AC dan driving bill mixer pada alat Selektra Pro Series. Dalam hal ini adalah Selektra Pro S. Ada pun yang harus bersiapkan untuk melakukan penggantian tersebut adalah, pertama-tama adalah filter blok AC dan driving bill mixernya dan sebuah obeng flash yang kecil. Untuk melakukan penggantian. Ada pun cara mengganti driving bill mixer dan filter blok AC ini bisa dilakukan dengan dua cara. Yang pertama adalah dengan cara pada saat kondisi alat on dan yang kedua adalah pada saat kondisi alat off atau mati. Saya akan mempraktekan bagaimana cara melakukan penggantian dengan kondisi alat yang aktif atau on. Dari menu utama kita masuk ke Special Function F5. Terus dilanjutkan dengan F4 Service. Ada Function Check Adjustment di-enter untuk melanjutkan atau tab. Selanjutnya dipilih wash arm. Wash arm, enter. Lari-lari, enter. Oke. Sekarang kita buka alat. Dan melepas atau mengangkat cover dari kuvet. Di mana posisi dari filter blok AC terlihat yang berwarna putih. Dan driving bill mixer karet yang berwarna hitam di sebelah kanan kita. Oke. Kita mau kembali ke screen dengan menekan F1 untuk reset wash arm. Kita menunggu sampai posisi wash arm reset. Oke. Setelah mereset, kita mengangkat wash arm dengan cara memilih krusor panah ke atas untuk menaikkan wash arm ke atas. Seperti ini. Berarti kita tinggal mengambil dari filter blok AC. Tapi terlebih dahulu kita gunakan pisu untuk menjaga atau mencegah. Jangan sampai baut dari filter blok AC ini lepas. Oke. Pertama-tama kita lepas dulu selangnya. Seperti ini. Selang. Pelan-pelan. Bisa dilepas langsung juga atau dilepas langsung saja. Sekarang nampak kejahatan. Sekarang skruplesnya, obeng place tadi, kita pakai untuk buka. Pelan-pelan. Sampai benar-benar kendor dan mengangkat si atas dari filter blok AC. Sekarang filter blok AC tinggal ditarik ke kanan dan lepas. Oke. Seperti ini. Sekarang kita siapin filter blok AC yang baru. Oke. Sekarang kita masang filter blok AC yang baru. Seperti ini. Dan titik atau lubang titik dari yang ini itu adanya di sebelah dalam. Jadi, Cantulannya seperti ini. Oke. Lurus. Sebelah dalam karena dia akan bertemu dari dengan skrup atau baut yang ini. Dia juga akan ditempatkan di sebelah dalam. Oke. Pelan-pelan. Sekrupnya lepas. Sampai benar-benar masuk. Sedikit lebih rumit kalau menggunakan hand spoon. Oke. Ini sudah terpasang. Tinggal kita memastikan. Dari skrup dari ini pas masuk di kenah dari lubang dari filter blok AC yang di dalam. Oke. Sekarang kita tinggal meng... Ngekencangkan baut ini. Oke. Baru terus sampai... Kencang. Oke. Setelah kencang, Untuk memastikannya dengan menekan seperti ini. Nah, berarti filter blok AC sudah terpasang dengan baik. Selanjutnya, selang dikembalikan. Pasang. Oke. Kuper. Jangan lupa ditarik lagi. Dan ini selesai. Untuk pemasangan filter blok AC. Selanjutnya, kita langsung lanjut dengan penggantian dari... DRAVING BELL MIXER atau karet kecil. Ini. Dia adalah karet kecil hitam. Bagusnya menggunakan pink set untuk lebih memudahkan kita mengambilnya. Jadi tinggal mengambil seperti ini. Ini ada besi pengaman. Biar si karetnya tidak lepas dan masuk ke dalam. Ini. Lepas seperti ini. Kita tinggal mengambil yang baru. Seperti ini. Bisa dicantorin ke dalam dulu. Masukkan tangan ke dalam untuk memastikan ke dalam sudah masuk dan... ...menarik dengan pink set yang sisa seperti ini. Ini sangat mudah sih. Mencobanya lagi seperti ini. Apa sudah benar. Make sure lagi. Ini sudah benar. Kemasangan apa enggak. Kalau karet lepas berarti masih belum terpasang yang di dalam. Ini sudah oke. Oke. Selanjutnya kita kembali ke screen untuk menurunkan... ...dari wash arm ini dengan menekan... ...cruiser ke bawah. Seperti ini. Dan pemasangan dari... ...atau penggantian dari filter blok AC dan driving bell mixer selesai. Ini dengan sistem di mana pada kondisi alat on atau menyala aktif. Kalau pada posisi alat mati atau kondisi tidak hidup... ...kita akan dengan lebih mudah lagi sebenarnya... ...yaitu dengan mengangkat manual... ...si... ...si wash arm ini seperti ini. Dengan mengangkat manual seperti ini harusnya bisa terangkat. Ini karena masih masih hidup. Jadi dia tinggal diangkat manual dan menggantinya. Itu akan lebih mudah dan untuk... ...karet atau driving bell mixer... ...itu tidak ada masalah. Dia dalam posisi on ataupun posisi off dari alat. Demikian cara pemasangan filter blok AC dan driving bell mixer... ...pada alat Selectra Pro S dan Selectra Pro Series lainnya. Jangan lupa like dan subscribe pada channel-channel video kami. Jika ada pertanyaan mengenai alat Selectra dan alat-alat kandil lainnya... ...silahkan tinggalkan pertanyaan pada kolam komentar di bawah. Terima kasih. Jangan lupa like dan subscribe… ...i ya di sini. ...i ya di sini. Terima kasih telah menonton! klik di sini klik di sini klik di sini klik di sini